Kan bukan berarti sayang ya, nggak bisa beli di Indonesia. Cuman kami di sini beli juga pakai uang gitu loh, Cie. Maksudnya daripada beli di Indonesia, misalkan. Daripada beli di sini, beli di Indonesia. Cuman kan kita di sini juga bertahun-tahun beli kan juga sayang gitu loh, Cie. Kenapa Saman begitu kecewa sih, Mbak? Kenapa Saman begitu kecewa? Padahal kan pemerintah sudah memberikan aturan-aturannya. Tinggal ngikutin aja. Kenapa begitu kecewa nih, kalau boleh tahu? Nah, cuman kecewa untuk kami. Maksudnya kalau mbak-mbaknya ada yang... Setuju, nggak setuju. ...mengapa-mengapa sayang. Nah, kalau nggak ya itu untuk saya sendiri aja. Iya, iya, iya. Menurut Saman. Sering melihat ceritanya sebelum. Dan saya di sini juga nggak masuknya, nggak sebentar banget. Saya juga masuk sini dari 2013 ya. Sampai yang akhir-akhir ini, dulu saya itu rutin dua tahun sekali saya pasti cuti. Sekarang ini paling lama. Sampai saya ketinggalan adik sama emak saya meninggal. Saya itu masih tertutup untuk pulang sampai sekarang. Mendengar cerita kayak gini, pulang, pegasi, harus bawa kekian, kekian, dan kekian. Jajan, kekian, kekian, kekian. Ya, pokoknya aku kalau lihat ibu kecewa lah. Kalian itu menganggap kami, kayak pemerintah misalnya. Kami nggak menyalahkan pemerintah lah. Pemerintah ataupun presiden mungkin sudah masih saran yang terbaik. Tapi kan, agumen ibu kan ya, namanya orang kan banyak. Tidak bisa diatur. Apalagi kita sebagai orang PKW mengatur orang-orang yang berpendudikan. Ya, kan menurutnya orang-orang muslim. Seperti mereka kan kami hanya suatu dan babu. Sedangkan babu harusnya diperbodohi terus kayak gini. Sebenarnya babu itu tidak bodoh juga. Cuma males untuk berdebat itu loh. Karena satu, nggak ada waktu. Karena mereka punya kewajiban tanggung jawab, tinggupar, ikut orang Cina. Apalagi jadi seorang babu. Apalagi kalau bosnya jahat. Itu nggak akan mungkin ada waktu untuk menuruti atau mendengarkan berita-berita seperti kalian. Karena mereka memperbankan nasibnya mereka aja di rumah. Tapi ternyata cuman kayak gini kok. Ya, kejamannya mes, besar lah. Tidak. Besar aku, kejamannya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngungkap ke lah. Ya, nanti. Tapi Miss Yuni pulangnya masih nggak cepat. Jadi Miss Yuni nggak bisa janji bawa HP-mu. Kalau Miss Yuni secepatnya pulang. Eh, Hongkong sih nggak ada masalah. Tapi saya nggak tahu nih. Pak Tony kayaknya setengah tahun atau satu tahun tinggal di Indonesia. Jadi nanti. Lah ya, Pak Tony malah cinta Indonesia. Gak kelemuling. Indonesia bayangkan. Lah ya. Negeri cinta Indonesia. Makanya. Saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ya. Kita sama-sama berdoa. Kalau memang mereka mementingkan TKW nih, contohnya nih. Ini kan walaupun mungkin kesalahan sesengaja atau tidak sesengaja. Berarti kan ada pengecualian untuk TKW. Misalnya nih, kayak contohnya saya. Misalnya HP saya kayak gini. Terus saya ngomong dengan pihak. Kan saya juga inginnya resmi. Karena di Indonesia yang nggak resmi kan juga ada. Saya carinya kan yang resmi. Harusnya juga kalau memang kalian sayang sama TKW ya. Karena memang dikutuskan untuk TKW. Kalian benar-benar baik sama TKW. Misalnya ampun TKW kayak aku terus ngomong. Saya dapat keluhan kayak gini, kayak gini. Oh oke. Karena TKW berarti. Sudah tahu ini TKW misalnya. Datang pulang kayak gini. Oke berarti. Untuk mbaknya kayak gini aja. Misalnya HPnya ini, ini nggak ada. Terus, oh silahkan kalian datang lagi ke bandara tersebut Anda. Atau apa. Dengan, tetap membayar. Tetap membayar nggak apa-apa. Tapi, membayarnya juga harus sama dengan proses yang mereka kasih. Gitu loh. Kebanyakan nih, ya orang Indonesia lah. Bukannya menjuleki lah. Bukan orang Indonesia. Tahu sendirilah. Nah, harus proses, oh oke kalian datang ke gini. Atau karena, misalnya kami sudah di Hongkong terus anak yang sudah ngurus ya. Anak itu sudah datang ke bandara untuk mengakturkan dan apa-apa. Jadi, bukan soal saya asal lah. Misalnya, soalnya banyak juga ya. Yang mungkin teman yang di Indonesia HPnya yang nggak bisa dipakai. Cuman bicanya pakai wifi, mentok. Itu kalau bisa masih pakai wifi, masih enak. Nah, kalau punya saya nggak bisa. Nggak mungkin mbak. Nggak mungkin nggak bisa pakai wifi. Karena punya saya bisa pakai wifi. Nggak mungkin. Kalau pakai wifi itu pasti bisa. Karena HP saya pakai wifi. Karena punya saya itu belum download iCloud-nya. Berarti kan bukan masalahnya di email-nya mbak. Kalau belum download iCloud, nggak bisa dipakai. Apple itu nggak bisa dipakai kalau nggak ada iCloud-nya, sayang. Tapi di sini sudah nggak daftarin, mis. Didaftarin lho. Ya, dipakai, nggak apa-apa. Nah, ini salah. Salah ada yang salah di kamu. Coba kamu. Ini bisa nggak bisa dipakai. Bisa. Akhirnya sudah keluar. Bisa, bisa, bisa. Nggak mungkin nggak bisa. HP saya pakai wifi, sayang. Nggak ada masalah. Ya, emang. Di rumah saya, di kosan anak-anak saya juga pakai wifi, tapi nggak bisa. Karena wifi-nya untuk Apple, untuk Apple Kroa, itu sangat berat, sayang. Jadi, kadang sinyalnya ada, kadang nggak. Karena Apple Kroa itu di Indonesia, itu sinyalnya kuat banget. Paham nggak? Jadi, wifi-nya sinyalnya kurang kuat, nggak ngangkat. Jadi, di sini ada yang salah. Yes, pasrah aja. Yes, pasrah aja. Nunggu misi ini mulai. Nggak tak kok, nih. Hah? Yes, pasrah. Saya hanya pasrah. Cuma, yuk. Maksudnya, kalau untuk kejadian sama saya ini, nggak itu begitu besar. Tapi, memang saya juga termasuk ekosewa. Karena, kalau teman saya masih, masih masuknya, teman-teman. Karena dia kan nanti balik lagi ke sini, lah. Masih amal. Tapi, memang HP dia juga nggak bisa dipakai lagi. Jadi, bukan hanya saya aja ini, karena berdua sama teman-teman saya. Ya, wes. Dikomulih di Hongkong ini. Enggak disetting ini, ya. Ya. Wes. Nyoblos. Tetap nyoblos, ya. Ini, lalu, agak berat. Ini agak berat dari kemarin. Kertasnya cuma tak buka. Tak, terus tak sukar. Tak mudah. Loh, yuk. Lih, iso tetap nyoblos. Ya, tapi sekali lagi, saya tidak memaksa. Saya tidak memaksa. Karena saya tahu. Saya masih sayang sama Indonesia. Sampai aja saya tetap pasti nyoblos. Oke, oke.